Tupperware, produsen wadah makanan plastik ternama menghadapi guncangan dasyat dan nyaris bangkrut di tahun lalu. Beruntung tupperware melakukan restrukturisasi dan mengumpulkan dana darurat. Saham tupperware anjlok signifikan sejak tahun lalu dan telah kehilangan kapitalisasi pasar hingga 95% dalam 3 tahun. Kinerja buruk ini salah satunya diperparah setelah awal tahun lalu, perusahaan memberitahu investor bahwa ada keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Kepada regulator Bursa Merika Surikat, manajemen tupperware menyampaikan perusahaan belum mampu melaporkan kinerja keuangan kuartalan terbaru. Tupperware juga mengaku tidak akan mampu untuk menelesaikan dan mengajukan laporan tahun 2023. Tupperware terakhir kali menyetor kinerja keuangannya pada kuartal ketiga tahun lalu dan tupperware mengaku terus mengalami tantangan likuiditas dan masih mempunyai keraguan besar mengenai kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.